Pakar Timur Tengah Membedah Politik Saudi Dibalik Penangkapan Ulama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Menangkap Ulama Syah Abdullah Basfar Pemerhati Timur Tengah Membedah Politik Saudi Dibalik Aksi Penangkapan Pemuka Agama Dewasa ini Pengamat Politik Timur Tengah Lulusan Universitas Al-Azhar Zuhairi Misrawi Menjelaskan soal politik di Saudi Wahabisme menjadi latarnya Wahabisme berkembang sebagai penyokong dinasti Saud Kini ada modernisasi di Arab Saudi Ada wahabisme yang direformasi Bentuknya adalah modernisasi seperti perempuan boleh mengemudikan mobil Bioskop dibuka, kata Zuhairi kepada Detikkom Selasa, tanggal 8 September 2020 Wahabi adalah gerakan Islam Sunni yang bertujuan memurnikan ajaran Islam Terkadang, penerapannya memang kelewat konservatif Namun di era kekuasaan Pangeran Muhammad bin Salman MBS tahun 2017 Modernisasi mulai terjadi Di sisi lain, ada pula wahabi yang masih setia dengan bentuk aslinya Ada wahabisme yang masih dipertahankan Tidak boleh ada keragaman pandangan, kata Zuhairi Dilansir BBC, kronologi politik Arab Saudi mulai abad 20 Dimulai oleh Abdul Aziz bin Saud Ibn Saud yang menguasai Riyad pada 1902 Satu dekade setelahnya, paham wahabi menyokong Ibn Saud Turki Usmania Ambruk pada 1921 hingga 1925 Ibn Saud kemudian mengambil alih Najat dan Hijaz Pada 1932, Ibn Saud menyatukan wilayahnya menjadi kerajaan Saudi Arabia Dia menjadi raja Hingga kini, dinasti Saudi berkuasa Apakah kini Pangeran MBS masih memegang wahabisme? Dia seorang yang pragmatis saja Tidak ada kaitannya dengan ideologi, kata Zuhairi Memang, MBS dikenal mulai memodernisasi Saudi Namun soal penangkapan ulama dewasa ini Zuhairi menilai ini adalah konsolidasi kekuasaan untuk mengamankan posisi Pangeran MBS sendiri Modernisasi itu hanya bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan MBS sebagai generasi baru politik Saudi akan mencitrakan dirinya sebagai wajah Saudi baru yang moderat Yang bersahabat dengan Barat, kata Zuhairi Pihak yang tidak sejalan dengan agenda politiknya bakal ditangkap Tak hanya ulama, tapi jurnalis hingga aktivis juga ditangkapinya Tak hanya ulama, jurnalis dan aktivis bahkan sesama Ningrat juga ditangkapi Semua itu demi konsolidasi kekuasaan Mengamankan kekuatan politik tetap mantap di tangan MBS Ini justru tidak membuat wajah Arab Saudi semakin baik Tapi semakin buruk karena tidak memberikan ruang terhadap geragaman pandangan Ini kemunduran Arab Saudi, kata Zuhairi Pengamat politik internasional memperkirakan aksi pemerintah Saudi ini Bakal berimbas kereputasi Saudi sebagai kadimul haramain penjaga dua tempat suci Kalau betul Syah Basfar ditangkap Itu akan menjadi atensi masyarakat internasional Bahkan masyarakat Islam yang tidak peduli politik sekalipun akan sangat sedih Kata pengamat politik internasional Arya Sandi Yuda Kepada betik kom, Selasa, tanggal 8 September tahun 2020 Doktor ilmu politik dan hubungan internasional dari Universitas Istanbul ini menjelaskan Syah Basfar adalah Qori dan Hafizah Al-Quran yang dikenal luas tak hanya di Saudi Tapi juga di dunia Islam termasuk oleh umat Islam di Indonesia Syah Basfar dikenal sebagai ahli agama Bukan tokoh politik Jangan sampai ada tindakan paranoid yang justru membahayakan reputasi Saudi Saudi sampai sekarang masih memegang peran sebagai kadimul haramain Kalau reputasi ini jatuh Maka kepercayaan Islam terhadap Saudi sebagai pengelola dua tanah suci juga akan jatuh Kata Arya Khadimul Haramain adalah gelar bagi Raja Saudi sebagai penjaga Mekah dan Madinah Dua kota yang mempunyai situs penting Islam yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Sebenarnya, dahulu kala pengelola Mekah dan Madinah bukan Saudi Turki Usmani pernah menjadi pengelola Mekah dan Madinah Justru penyikapan berlebih terhadap ulama dapat mengurangi kewibawaan sebagai kadimul haramain Pelayan dua kota suci Kata Arya yang juga Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative TID ini Seperti dilansir Middle East Monitor Memo Selasa, 8.9, akun Twitter The Prisoners of Conscience menyampaikan bahwa C.I. Basfar ditangkap pada Agustus lalu Tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana dan di mana dia ditangkap Kami mengkonfirmasi penahanan C.I. Dr. Abdullah Basfar sejak Agustus tahun 2020 tulis akun Prisoners of Conscience Laporan tentang penahanan C.I. Basfar bertepatan dengan laporan tentang penahanan C.I. Saud Al-Funaisan yang ditangkap pada bulan Maret Al-Funaisan adalah seorang profesor universitas dan mantan dekan fakultas syariah di Universitas Ali Imam di Riyad Isu yang berkembang di masyarakat Saudi Penangkapan ulama ini dikaitkan dengan kritik terhadap sang putra mahkota Mohamed bin Salman MBS Sejak 2017 ketika putra mahkota mengambil alih kekuasaan, dia telah menindak ulama, jurnalis, akademisi, dan aktivis dunia maya atas pandangan kritis mereka tentang cara dia memerintah negara Terima kasih Terima kasih